Berawal dari ditahannya, saudara yang bersangkutan atau keponakannya atas nama Ahmad Prosip Basipuan oleh Polres Tabes Medan terkait dengan kasus pemalsuan, tanda tangan pembelian tanah. Setelah mengetahui keponakannya ditahan, DFH melaporkan kepada atasannya dalam hal ini ke kundang bukit barisan untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut. Selanjutnya, DFH mengajukan surat tertulis kepada Kak Kundang pada tanggal 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh Saudara Ahmad Prosip Basipuan di Polres Tabes Medan. Hal ini dikuatkan dengan surat kuasa dari Saudara Ahmad Prosip Basipuan kepada tim kuasa hukum sebanyak 14 personil dari hukum dan satu bukit barisan sebagai penerima kuasa yang ditandatangani di atas petera ini oleh Saudara Ahmad Prosip Basipuan. dan berdasarkan surat perintah dari Kak Kundang pada tanggal 1 Agustus dari sehari setelah permohonan tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada Saudara Ahmad Prosip Basipuan yang kami nilai ini waktunya terlalu cepat dan kami nilai juga tidak ada urgensinya dengan dinas. Pada tanggal 5 Agustus 2023 DFA bersama rekan-rekannya mendatangi Polres Tabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Gintel. Dan setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim di situ sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya dan disitulah yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFA bersama rekan-rekannya di kantor Polres Tabes Medan dengan berbagian dinas seloreng pada hari libur, hari Sabtu dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya asio of course kepada penyelidik Polres Tabes Medan untuk berupaya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih telah menonton!